Halo adik-adik, selamat datang di channel ini. Di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang burung hantu, kupu-kupu dan siput. Ya kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Burung hantu adalah jenis burung yang biasanya aktif pada malam hari dan memiliki kemampuan untuk melihat dengan sangat baik dalam kondisi cahaya rendah. Mereka memiliki bulu yang lembut dan halus serta warna yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Salah satu ciri khas dari burung hantu adalah kepala yang besar dan bulat dengan sepasang mata besar yang biasanya berwarna kuning atau orangnya. Beberapa spesies burung hantu memiliki kemampuan untuk memutar kepala mereka hingga 270 derajat tanpa memutus tulang lehernya. Ini mungkin disebabkan oleh jumlah vertebra leher yang lebih banyak daripada manusia. Walaupun burung hantu terkenal dengan kemampuan penglihatannya yang sangat baik, mereka sebenarnya memiliki telinga yang sangat peka dan dapat membantu mereka mendengar suara buruan bahkan di lingkungan yang sangat tenang. Burung hantu adalah satu-satunya jenis burung yang memiliki bulu halus di seluruh tubuhnya. Ini membuat mereka terlihat seperti burung yang berbulu tebal dan empuk. Beberapa spesies burung hantu dapat melakukan migrasi jarak jauh setiap tahunnya, seperti burung hantu boreal yang melakukan perjalanan dari wilayah utara ke selatan selama musim dingin. Tahukah kamu, burung hantu memiliki bulu khusus yang disebut bulu penyerap suara, yang membantu mereka terbang dengan sangat tenang dan mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Burung hantu ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Antartika dan beberapa pulau kecil terpencil. Mereka hidup di berbagai jenis habitat seperti hutan, gurun, dan daerah terbuka. Burung hantu adalah hewan karnivora. Burung hantu merupakan predator yang sangat efektif, dan mereka memakan berbagai macam hewan seperti tikus, burung kecil, serangga, dan bahkan ikan. Kupu-kupu adalah serangga yang dikenal karena keindahan dan keunikan warna dan pola di sayap mereka. Kupu-kupu memiliki bentuk tubuh yang ramping dengan empat sayap bersisik yang panjang dan lebar. Sayap mereka bergerak dengan lembut dan elegan. Meskipun kupu-kupu terkenal karena keindahan dan kecantikan mereka, mereka juga memainkan peran penting dalam ekosistem. Kupu-kupu seringkali menjadi polinator, membantu memindahkan serbuk sari dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dengan telur yang menetas menjadi ulat kecil yang seringkali memakan daun. Setelah beberapa waktu, ulat tersebut memasuki tahap pupa di mana mereka mengubah diri mereka menjadi kepompong. Setelah beberapa minggu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong dan sayap mereka yang baru terbentuk kemudian dikembangkan sebelum mereka siap terbang. Beberapa spesies kupu-kupu mempunyai kemampuan untuk meniru warna dan pola sayap predator, seperti burung dan serangga, sebagai bentuk pertahanan diri dari pemangsa. Kupu-kupu memiliki rasa yang sangat sensitif dan dapat mencicipi makanan mereka, dengan kaki mereka. Kaki mereka juga membantu mereka merasakan permukaan dan menggenggam. Tahukah kamu, kupu-kupu dapat melihat spektrum warna yang lebih luas daripada manusia. Mereka dapat melihat ultraviolet yang sangat penting untuk menemukan bunga dan nektar. Kupu-kupu biasanya memilih habitat yang memiliki sumber daya makanan yang cukup untuk mereka, seperti bunga untuk nektar dan tanaman yang dapat dimakan untuk ulat mereka. Mereka juga membutuhkan tempat bersembunyi dan bertelur yang aman. Kupu-kupu adalah serangga yang umumnya memakan nektar dari bunga sebagai sumber utama makanan mereka. Mereka sering terlihat terbang dari satu bunga ke bunga lainnya, mengisap nektar dengan probosis panjang mereka. Siput adalah hewan yang termasuk ke dalam kelompok molusca dan dapat ditemukan di seluruh dunia, baik di darat maupun di laut. Siput memiliki ciri khas berupa cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat, yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh mereka. Cangkang siput dapat beragam bentuk dan ukuran, tergantung pada spesiesnya. Ada beberapa jenis siput yang cangkangnya sangat kecil dan tipis, sehingga sulit untuk dilihat. Siput memiliki kemampuan untuk bergerak sangat lambat, dengan kecepatan rata-rata hanya sekitar 0,05 mil per jam atau 0,08 km per jam. Siput memiliki sistem saraf yang sangat sederhana, dengan hanya sekitar 11.000 sel saraf. Hal ini membuat siput menjadi hewan yang sangat mudah untuk diteliti dan dipelajari oleh para ahli biologi. Siput memiliki kemampuan untuk memperbaiki cangkang mereka jika terluka atau rusak. Mereka dapat menggunakan kalsium karbonat dari makanan mereka untuk memperbaiki cangkang yang rusak. Beberapa spesies siput dapat hidup hingga 5 tahun atau lebih. Namun, sebagian besar spesies siput memiliki masa hidup yang lebih pendek, sekitar 1 sampai 2 tahun. Tahukah kamu, siput merupakan hewan yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena mereka dapat membantu menguraikan dan mencerna bahan organik dan menjadi sumber makanan bagi hewan lain di lingkungan sekitarnya. Siput dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dengan sangat baik. Beberapa spesies siput dapat hidup di air tawar, air laut, atau bahkan di darat, dan mampu bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Siput adalah hewan herbivora, yang berarti mereka memakan tumbuhan dan dedaunan. Beberapa spesies siput bahkan dapat menjadi hama bagi tanaman pertanian karena sering memakan daun dan batang tanaman. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan burung hantu, kupu-kupu dan siput. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.